Pasti ada orang yang gak akan mengolok-olok Tuhan kan? Jadi Tuhan pun gak akan membiarkan dirinya diolok-olok oleh orang yang mengaku Karena Tuhan akan memurnikan terus pergerakannya Jadi dibilang apa saja yang orang-orang tabur itulah orang-orang yang akan tuai Itu dia Galatia 6 ayat 7 ya Oke kita mau baca sedikit dia punya bawah ya Di dalam hukum Tuhan di alam kejadian Selalu ada akibat yang mengikuti penyebab dengan kepastian yang gak pernah salah Hasil yang dituai akan menyatakan, menyaksikan apa yang selama ini sudah ditabur Setiap benih yang ditabur akan menghasilkan panen dari jenis yang ditabur Gak mungkin kan Om Konyep kalau kita taburnya benih tomat keluarnya buah durian Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Iya betul deh Itulah bagaimana seperti itulah dalam kehidupan manusia Apa yang harus ditabur? Kita semua harus tabur? Kita semua harus tabur Benih Belas kasihan Simpati Cinta Tiga ini tuh yang kita harus tabur Betul? Betul Compassion Sympati And love Dan apa yang kita tabur itulah apa yang kita akan panen adalah apa yang kita tabur Jadi kalau misalnya kita enggak sabar Kalau kita enggak bersimpati Kalau kita enggak cinta Apakah itu adalah hasil dari kelihatan Ternyata bukan benih yang Tuhan inginkan Yang ada dalam diri kita Betul saudara-saudara? Jadi kalau misalnya kita masih ada kesempatan untuk hidup Dan Tuhan tunjukkan hal-hal Hal-hal ada akar-akar ini ya Benih-benih rumput lia dalam hidup kita Apakah kita mau lama-lama untuk Untuk enggak cabut itu Apakah kalau hari ini Tuhan tunjukkan Ada benih rumput liar Kita mau segera minta kuasa Tuhan Untuk cepat-cepat kita pilih Untuk itu dicabut Dari dalam diri kehidupan kita Betul saudara-saudara? Betul Di sini kita saudara-bersaudara Kita enggak mau namanya Namanya ini kan Namanya apa? Namanya tuduh-menuduh kan Kita di sini enggak Pilih untuk punya karakter setan Accuser of thy brethren kan Accuser of thy brethren kan gini Oh enggak namanya sih begini-begini-begini Enggak namanya sih begitu-begitu Kita enggak akan begitu kan Saudara-saudara Kita akan tetap compassion, sympathy, and love Saudara-saudara Walaupun kita lihat ada yang enggak Compassion, sympathy, and love Betul? Saudara-saudara Kita akan selalu ingatkan itu ya Karena di dalam kita punya Persatuan 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 Umat Tuhan Enggak terlepas Tuhan izinkan dari Tes-tes Ujian-ujian kecil kan Marilah kita berlomba-lomba Bukan melihat apa yang salah Tapi berlomba-lomba Untuk memperbaiki dan mengingatkan Sampai orang yang diingatkan Mengeraskan hati Enggak mau dengar lagi Sehingga Enggak ada alasan Untuk orang itu Enggak ada jubah putih Dalam Dalam penghakimannya Itu kan Itu dia Saudara-saudara Jadi kita semangat terus Semangat terus Mari kita lihat lagi Setiap karakteristik Dari Cinta diri Egois Meninggikan diri Setiap tindakan Pemanjaan diri Akan Membawahkan Panennya Dia Yang selalu Hidup Untuk dirinya Sendiri Apa-apa Dia pikirkan dirinya Itu sedang Menaburkan Kedagingan Dan Apa yang ditabur Dalam kedagingan Akan 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 Apa itu RIP itu Akan Menuai Korupsi Itu dia Ya Jadi Jadi Saudara-saudara Ketika kita Pilih Untuk layani Dirik kita Spelech Ya Walaupun Oh ini gara-gara Orang itu kok Kita begini Itu gak ada hubungannya Ya Karena Penghakiman Sendiri-sendiri Ya Contohnya Penghakiman Gigi sama Om Jeffrey Walaupun Orang dua Ada masalah Penghakiman Masing-masing Betul Om Jeffrey Gak ada Kalau misalnya Kita berdua Ada Baku salah Om Jeffrey Apakah penghakimannya Tetap masing-masing Masing Masing Tinggal Siapa Orang Yang mau Menindaki masalah Dengan Compassion Sympathy And love Yang bisa Endure Karena Kalau mau Pikirkan Selfish Mau Pikirkan Cinta Diri Harga Diri Mau Pikirkan Pemanjaan Diri Dibilang Pasti Akan Menuai Korupsi Kalau kita Seperti itu Lalu Dia bilang Tuhan itu Gak pernah Membinasakan Siapa-siapa Dia bilang Setiap Orang Yang Diminasakan Ya Sedang Orang-orang Yang nantinya Diminasakan Akan Membinasakan Dirinya sendiri Jadi Kalau misalnya Saudara-saudara Kak Lina Dan Om Alin Kalau misalnya Nanti Ada orang Yang diminasakan Dengan api neraka Apakah Itu karena Dirinya sendiri Yang binasakan Bukan Tuhan Betul? Kak Lina Om Alin Bisa dengar Ya Bagaimana Berat Alex Setuju juga Halo Berat Alex Bisa dengar Bagaimana Mama Soisa setuju Bahwa Tuhan Ini Gak pernah Binasakan Siapa-siapa Cece Jadi Ingat-ingat Jadi Semua Yang Diminasakan Itu karena Dirinya sendiri Yang membinasakan Dari apa Yang sudah Dia Tabur Dalam Hidupannya Betul? Setiap Yang Selalu Keras kepala Yang selalu Tahan-tahan Selalu Menahan Melumpuhkan Mencekik Menindas Ya Sudah-sudah Pernah enggak Pernah enggak Kalau misalnya Kita buat yang salah Ini ada peringatan Dari Kita punya hati Nurani Itu salah Jangan Begitu Tidak Tidak Bisa Begitu Ini dia Dibilang Setiap Orang Yang Kalau Hati Nurani Ingatkan Tetapi Malah Menindas Apa yang Hati Nurani Katakan Tapi kita Pikir dulu Coba Kira-kira Kalau Misalnya Mama Soisa Kalau Hati Nurani Sendiri Aja Mengingatkan Kita enggak Mau dengar Apakah Kita suka Diingatkan Orang lain Coba Hati Nurani Aja Roh Kudus Yang bilang Dalam hati Nurani Saja Ingatkan Sama kita Kita enggak Mau terima Apalagi Orang lain Ingatkan Iya Cik Bukan main Jadi makanya Saudara-saudara Hanya orang Yang rendah Hati Saja Yang bisa Endure Dalam Perjalanan Hidupan Ini Jalan Sempit Kalau Orang Yang selalu Tindas Dia punya Hati Nurani Punya Peringatan Eh ini Salah Eh jangan Begitu Sedang Menabur Benih Tidak Percaya Sudah tahu Saudara-saudara Kenapa Orang-orang Sampai Ada yang Enggak Percaya Lagi Pekabarannya Selama ini Dia percaya Karena Dia selalu Menolak Apa kata Hati Nurani Yang sudah Dikatakan Benar Waktu Hati Nurani Eh ini Jangan bikin Salah ini Dia bikin Ini jangan Bikin Dia bikin Akhirnya Hasilnya Apakah Panennya Kita bilang Ih kok Dia tiba-tiba Enggak Percaya Bukan Tiba-tiba Apakah Langkah Demi Langkah Dia udah Ambil Betul Enggak ada yang Instant kan Saudara-saudara Jadi Make sure Dalam Kehidupan Kita yang Pribadi Ini penting Kita selalu 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 Menyangkal Hati Nurani Kita Atau bagaimana Itu harus kita Selalu kita Lihat ya Saudara-saudara Dan Kelihatan Kalau misalnya Kita selalu Hati Nurani Bilang Ini kita Lawan Terus kita Punya Hati Nurani Akan Kelihatan Dari sikap Kita Kalau Ditegur Kita akan Rasa Nggak Suka Rasa Tersinggung Sudah Semua Satu Paket Dan Ini akan Membuahkan Suatu Panen Yang Pasti Dengan Menolak Peringatan Pertama Dari Tuhan Firraun Yang Sudah Di Perjanjian Lama Yang Sudah Lama Sekali Sedang Menabur Benih Kekerasan Kepalanya Apakah Tuhan Yang Bikin Keras Kepala Atau Dia Sendiri Tabur Benih Dengan Selalu Tolak Tuhan Punya Peringatan Bagaimana Om Konya Betul Firraun Sendiri Atau Tuhan Yang Keraskan Hatinya Masing Kita Tolak Oleh Karena Itu Pertama Kali Dia Tolak Warning Tuhan Dia Sedang Menaburkan Benih Kekerasan Kepalanya Wah Bahaya Banget Kalau kita Selalu Reject Mary Bell Kalau kita Diingatkan Kita Tidak Suka Kalau Ini Sedang Taburkan Kekerasan Kepala Masalahnya Sudah Saudara Kadang-kadang Kita Anggap Kita Tidak Suka Sama Orang Yang Tuhan Pakai Untuk Ingatkan Kita Dan Setan Bilang Lihat Orang Juga Bikin Bagini Ingatkan Akang Pangana Lagi Itu Benar-benar Saudara Itu Reject Masalahnya Kalau kita Benar-benar Sungguh-sungguh Ini yang Ini yang Gigi Selalu Tanamkan Kalau kita Benar-benar Mau Sungguh-sungguh Kita Tidak Akan Lihat Orang Kita Akan Lihat Warning Waduh Benar Ini Makasih Walaupun Kita Diingatkan Sama Orang Yang Baru Kemarin Membunuh Kita Bila Terima Kasih Kita Punya Kebohongan Ini Kalau Kamu Tidak Ingatkan Saya Bisa-bisa Binas Apakah Kita Akan Kalau Kita Memang Sungguh-sungguh Mau Selamat Kita Punya Sikap Akan Gitu Saudara Itulah Kerendahan Hati Saudara Ingat Bukan Siapanya Bukan Caranya Bukan Apanya Semua Yang Akan Membuat Kita Apa Namanya Yang Yang Istilahnya Bukan Caranya Yang Harus Kita Perhatikannya Tetapi Kalau Kita Benar-benar Kita Tidak Membenarkan Orang Yang Tegurnya Salah Juga Saudara Saudara Tapi Kita Tidak Bisa Tentukan Bagaimana Ini Om Konyep Harus Bilang Begini Ke Kita Kita Tidak Bisa Dikte Pilihan Orang Untuk Berkata-kata Dan Bertindak Saudara-saudara Bisa Enggak Enggak Bisa Betul Ya Betul Dan Itu Pilihan Kita Memang Sungguh-sungguh Mau ke Surga Kita Akan Benar-benar Terima Kasih Saudara Aduh Puji Tuhan Kalau Kamu Enggak Ingatkan Ini Bisa-bisa Terima Kasih Walaupun Orang Itu Kemarin Baru Saja Lakukan Hal Yang Menyakitkan Untuk Kita Atau Apapun Ini Loh Kita Harus Ini Dan Ini Konsep Ini Di dalam Pikiran Kita Sudah Klek Klek Apalagi Harus Karakter Kristus Ini Semua Waduh Itu Hati-hati Sudah Sudah Makanya Kita Cuma Mau Diingatkan Sama Orang Yang Karakter Kristus Atau Itu Yang GD Pribadi Rasa Dan Karena Itu Pernah Kita Rasakan Kalau Cara Tegur Salah Kita Tidak Mau Dengar Tambah Itu Mengeraskan Hati Karena Apa Karena Kenapa Kamu Caranya Terlalu Kasar Kamu Caranya Terlalu Kasar Kenapa Kita Tidak Mak Bisa Dengar Itu Reject Warning Yang Orang Kasar Itu Kadang Kita Selalu Ingat Ini Kita Selalu Tidak Perhatikan Hati Nurani Apakah Sikap Menuduh Adam Dan Hawa Sering Kita Lakukan Dalam Hidupan Kita Apakah Baru Kali Itu Orang Itu Menegur Kita Eh Kamu Jangan Begini Sudah Ada Hati Nurani Soda Saudara-saudara, yang pertama ingatkan pasti, eh ini salah loh. Dan waktu, waktu ini, waktu ditegur benar-benar, eh caranya orang itu memang begitu, cara ngomongnya atau apanya memang begitu, eh tersinggung. Ini harus memang diklirkan, ya. Bisa saja orang itu terbaik cara ngomongnya bagi Tuhan, dia memang dengan murni tulus ngomongnya seperti itu, ya. Tetapi karena, aduh, memang daging itu busuk sekali loh, saudara-saudara. Makanya harus berdoa, Tuhan kasih kacamata daging saya. Jangan kacamata itu kita gunakan untuk selalu sorot orang lain, kan. Kalau kita mau tolong orang lain untuk selamat, bagus itu. Kita bisa ingatkan, kita bisa tuntun, tapi kalau kacamata itu kita gunakan untuk lihat, terus kita nggak suka sama orang, kita binci, kita itu, itu yang harus kita tinggalkan. Kacamata yang kebenaran itu kita gunakan untuk lihat diri sendiri, dan untuk tolong orang supaya nggak binasa. Itu kan tujuannya, saudara-saudara. Buat apa kita kalau belajar cuma untuk saling menyalahkan? Apakah kita sedang ada benihnya setan? Bagaimana, saudara-saudara? Apakah kita tujuan di sini belajar untuk saling menghakimi? Saling menyalahkan? Tidak, kan? Tidak, kan, Om Konyep? Betul, ben. Tidak. Kalau kita saling belajar di sini sama-sama untuk saling mengingatkan. Saling mendukung, itu saja. Karena yang setan pinginkan umat Tuhan jadi baku salah, kan. Itu saja. Menaburkan benih kebencian satu sama lain, simpan-simpan, rasa nggak suka, rasa ini. Semuanya setan inginkan. Tujuannya adalah bukan cuma kita saling baku salah satu sama lain, tujuannya kita pribadi pilih untuk hilang. Itu saja. Tetapi tipuannya, muslihatnya adalah, oh, rasa-rasa nggak suka, rasa-rasa ini yang kita terus layani terus. Ini dia, saudara-saudara, ya. Coba kita mau lihat lagi, ya. Setiap aktor, peran, ya. Setiap peran dalam sejarah ini berdiri dalam dia punya posisi dan tempat. Karena Tuhan punya pekerjaan besar, akan dia punya rencana sendiri, akan dibawa keluar oleh orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk menempati posisi yang baik atau jahat. Jadi, saudara-saudara, rencana Tuhan ini akan digendapi oleh semua yang baik, orang yang baik atau jahat, loh. Contohnya, dengan orang-orang bikin penganiayaan, umat Tuhan bisa jadi terang dunia, betul, saudara-saudara? Betul. Ini dia. Ini. Di dalam penyerangan kepada orang-orang benar, orang-orang menjadi instrumen ketidakbenaran. Tetapi mereka enggak dipaksa untuk jadi orang penganiaya, loh. Tuhan enggak paksa, eh, kamu nanti jadi penganiaya, ya. Om Konyep jadi yang dianiaya. Gedi jadi yang penganiaya. Tuhan enggak paksa begitu, kan, Om Konyep? Atau enggak, dari lahir kita ditentukan jadi penganiaya. Apakah Tuhan tentukan begitu? Tuhan enggak, kan? Tidak, tidak pilih. Itu pilihan. Ya, kan? Mereka harus jadi pilih untuk jadi instrumen ketidakbenaran. Karena dia selalu pilih apa yang Kain perlu untuk lakukan. Anymore than Kain needed to. Kenapa ada orang kaya Kain? Karena orang-orang itu pilih jadi kaya Kain. Enggak mau ditegur, enggak mau diingatkan. Sudah keras. Orang-orang akan mengeluarkan dia punya kehendak sendiri dengan bebas, ya, saudara-saudara. Enggak ada di sini yang mau dipaksa-paksa. Semua akan lakukan, kit dia punya kehendak dengan sebebas-bebasnya. Apakah itu sesuai dengan karakter yang sesuai dengan pembentukan Tuhan? Atau sebuah karakter yang sedang dikontrol oleh kekasaran setan? Setiap tindakan, setiap kata-kata adalah sebuah benih yang akan menghasilkan buah. Setiap perbuatan kebaikan, penurutan, penyangkalan diri akan menghasilkan yang sama. Lalu setiap perbuatan iri, dendam, perselisihan adalah akar dari root of bitterness. Ingat-ingat ini, ya. Jadi, kalau ada masalah, jangan terlalu lama disimpan, ya. Nanti bisa jadi apa? Akar kepahitan dan akar... Nelis itu perselisihan, saya. Kebencian, gitu, loh. Kayak perpecahan, gitu, lah, saya. Mana, sayang, yang mana? Ini. Ini, tak. Oh, itu artinya orang-orang itu dengan bebas punya hak pilih, Mary Bell. Contohnya Mary Bell. Mary Bell bisa pilih untuk nggak tersinggung ataupun untuk tersinggung. Itu pilihan Mary Bell, betul? Mice punya ini kan cuma selalu mengingatkan, tuh, Mary Bell. Nah, Mary Bell bisa tahu nggak kenapa Mice selalu ingatkan, Mice selalu tegur Mary Bell? Bisa, tuh? Nah, supaya Mary Bell jangan sampai, tuh, tanam benih-benihnya kelamaan. Kalau bisa dicabut, tuh, sayang. Cepat-cepat. Karena itu sayang, oke? Oke. Saya punya orang-orang muda. Apa yang kamu tabur, kamu akan juga tuai. Sekarang adalah waktu menabur untuk kamu. Apa ya nanti yang akan jadi panen? Dan hasil panennya itu bisa dijawab dalam kita punya kehidupan sehari-hari ya, saudara-saudara. Pilihan-pilihan hari kita hari ini menentukan apa harvest-nya nanti. Biarlah hari ini apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita pikirkan baik-baik untuk bertindak, bersikap, dan kita pilih untuk cuma menyenangkan hati Tuhan, ya. Bukan menyenangkan hati orang-orang, oke? Apakah bisa, saudara-saudara? Kita punya renungan singkat ini. Om Bram, bagaimana? Bisa, Om Bram? Selamat pagi. Bukan menyenangkan hati, bisa, puji Tuhan. Oke, kita akan. Oh, iya. Tentu-tentu ini, puji Tuhan. Oke, sekarang kita akan kembali, kita punya pelajaran. Yaitu pelajaran. Yang lanjutan kemarin malam, ya. Satu jam terakhir, kita mau pakai itu. Jadi, kita sekarang mulai di angka sembilan, ya. Kita sudah enggak akan ulang angka delapan dan angka sembilan belas kemarin sudah, oke? Jadi, kita kembali tulis. Ma'am Aulisya, apakah Tuhan pergerakan akhir saman dari 1989, tau? Sampai tutup pintu, tau? Dan kita tau tutup pintu. Sampai tutup pintu, dia suka mau dengar, tapi... Oh, iya. Bisa, Tante Reni, suaranya jadi kedengaran. Aduh, putus, kasihan. Sinyalnya, ya. Dan di dalam antara Waymark ini, ada 9-11. Ada Midnight. Ada Midnight Cry. Ada Sunday Law. Ini yang kita pelajari, ya. Sebentar ya, buku saya mana? Kita lihat catatan dulu. Terus dibahas apa saja. Oke. Kita cuma mau tulis apa yang kemarin sudah ditulis. Jadi, ini kalau 1989. Angka sembilan belasnya ini. Yang kemarin kita udah belajari. Menunjukkan jangka waktu 19 antara 9-11 dan midnight, kan? Di sini COVID. Dan di sini COVID juga. Dan kita tau midnight-nya di tahun 2020, betul? Terjadi COVID-19, ya. Lalu kemarin kita juga udah belajar angka 8. Halo, Tante Reni. Selamat pagi. Tadi putus-putus suaranya. Iya. Oh ya, putus-putus ya, Tante Reni. Semoga suara Gini bisa jelas, ya. Oke. Ini sama dengan angka 8 ini sama dengan 4 tambah 4, ya. Oke. Atau angka 4-4, ya. Kalau angka 4-4 ini kita tau ini adalah presiden keempat-empat, ya. Tapi di sini juga ada karakter south, kan? Karena tempatnya kecil, kita mau gabung 4-4, 4-5, ya. Saudara-saudara biar jelas. Jadi, ini biar... Semoga ini bisa sampai akhir, ya. Yang kemarin kita belajar. Kalau angka 9 ini 4-5, ya. 4 tambah 5. Yang melambangkan presiden ke-45, toh. Ini 4-5. Di sini kemana kita ada tulis. Ini presiden ke-45. dan ini di sini... Di sini... Di sini, karena dia jadi presiden ke-45, artinya... Di sini dia... Kita perlukan apa, Mark? Presiden keberapa dia? Presiden ke-44. Jadi, kalau misalnya... Republikan naik, apakah... Demokrat harus dikalahkan, kan? Betul? Jadi di 45, taklukan presiden atau karakternya? Jadi di sini, apakah sudah taklukan presiden, artinya di sini masih ada karakternya, betul? Karakter, iya. Ini masih ada, toh? Nah, artinya kalau karakter South masih ada, artinya di Midnight Cry masih ada 4-4, enggak? Masih ada. Berupa? Karakter. Sudah enggak ada presiden, ya kan? Artinya di sini masih ada juga 45. Kita tahu 45 ini adalah presiden yang terakhir, yang di Daniel 11 ad 2 sebutkan, kan? Enggak ada 4-6, 4-7, 4-8, ya? Jadi, ini 45, 45, 45, ya? Dan kita tahu, ini kos, ini konten, kan? Dan kita tahu, ini menyerang ini. Ya, ini menyerang ini. Oke. Dan kita tahu, ayat di 45, 45 ini, Daniel 11, toh? Daniel 11, ayat 11, toh? Jadi, kira-kira waktu di Daniel 11, 11 ini Midnight, kan, saudara-saudara? Betul? Kira-kira waktu di Daniel 11, 11 Costnya masih ada presiden, enggak? Di Midnight. Midnight ini, kan? Presidennya masih ada? Sudah ada. Karakternya, ya. Ini cuma apa? Hah? Karakter. Karakter 4, 4, toh? Terang yang 4, 5. Bisa enggak sampai ini? Ini yang kemarin, ya? Bisa? Dan kita tahu, kalau yang ini taklukan yang ini, artinya kalau masih ditaklukan lagi di Midnight Cry, ini apa? Belum? Belum tuntas. Iya, Mem? Jadi kalau di karakter ini, bisa diserang, ini, top ini, top ini, top ini yang ada kan serang ke tempat-tempat. Terus diserang ke top ini, karakter atau? 45 serang ke empat-empat? Yang di mana posisinya, Mem? Ini yang di bawah, ini yang di teleosik. Ini. Karakternya aja, Mem. Jadi sebelah-sebelah kan King of the South serang kon, kan? Konnya itu apa? Karakter yang diserang atau ini? Kan kita tahu presiden, ada presiden di sini. Jadi presiden dan karakternya. Dia serang. Bisa, Mem? Oke. Sampai sini bisa ya. Dan kita tahu di sini kita ada 45 teri, kan? Betul? Harus di sini kan sebenarnya 43, kan? Jadi kita mau terus dengar. Ini 40, 41. Ya kan? 42 kita tahu nggak ada. Lalu ini presiden ke empati. Ini kita tulis P. Presiden 41, presiden 40, 41. Reagan Bush. Bush Junior di 9-11, 2001. Di sini harusnya Trump jadi presiden. Tapi dia apa? Terry, kan? Nggak terpilih, kan? Lalu presiden Obama, presiden Trump. Nah ini dia, 45. Dan dia adalah presiden sampai akhir. Bisa ya sampai sini? Kasih biru aja yang presiden-presiden ya. Dan 45 sampai akhir. Yang ada presiden benar-benar ini ya. Oke. Mari kita lihat. Bisa lagi. Halo. Iya, iya. Mama Soysa, silahkan. Iya. Mau tanya, kenapa 42 tidak dipakai ya, CC? Oke, jadi Mama Soysa, 42 itu kan dari, ini ya, kita sebutkan. Sini ya. Jadi kan kalau presiden 41, 40, ini kan harusnya kan. Ini kan Republikan, 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 Demokrat, Republikan, Demokrat, Republikan. Betul? Republik, Demokrat kita tahu punya karakter salt, kan? Oh iya. Di 1989, ini menunjukkan presiden ini, kan? 44, 1 kan? Betul? Iya, C. Angka 19, kita tahu ini mengacu ke 9-11, kan? Iya, C. Ini presiden ke-43. Betul? Angka 8, kita tahu ini presiden ke-44. Ke-44, iya. Angka 9, presiden ke-40. 45. Jadi apakah 42-nya enggak, enggak ada di tahun 1989? Betul? Enggak, enggak dijelaskan, kan? Betul, Mem? Iya, iya. Nah, mari kita lihat kenapa. Ternyata dari semua ini, Demokrat-nya ada berapa? Cuma berapa Demokrat? Ada dua. Dua. Artinya kalau satunya, 4-2 enggak, artinya Demokrat ini enggak, dong? Iya. Artinya kalau tinggal satu, Mama Soeisa, apakah ini yang mau difokuskan? Oh iya. Dan kenapa ini difokuskan? Karena kita lihat, Obama lah yang paling punya karakter. Tuh? Dia lakukan apa? Menentang Alkitab, ya. Menentang Alkitab. Menentang Alkitab. Permikahan. Iya. Bisa begitu, Mama Soeisa? Sudah mengerti kenapa 4-2 enggak dipakai? Iya, Cik. Oke, mantap. Makasih, Cik. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ya. Yang lain bisa jelas. Meribel bisa lihat kenapa 4-2 enggak? Kenapa? Coba ulang. Karena itu 2-2. Kenapa enggak difokuskan? Fokusnya ke mana, Dang? Kenapa? Iya, paling apa? Punya karakter lah. Apa karakternya? Sama. Dia menentang apa? Menentang Alkitab. Oke, mantap. Thank you. Oke. Jadi, di sini di Sandalong masih ada 4-4 enggak? Kalau sudah tuntas di Midnight Cry. Sudah enggak ada, kan? Makanya di sini kita enggak tulis apa? 4. Jadi, kita tulis saja. Sudah tidak ada 4-4 ya. Biar jadi notes gitu ya. Sudah tuntas. Dikalahkan. Di Midnight Cry. Betul? Jadi, kalau ini ayat-ayatnya, kita mau taruh di atas saja ya. Biar cukup tempatnya. Jadi, ini Daniel 11 ayat 10. Lalu, ini Daniel 11. Di sini 15. 11, 16 ya. Pandai lah. Oke, bisa ya. Oke, kita sekarang masuk ke yang kemarin, oke. Ini bisa semua gambar ini. Kita mau hapus soalnya. Karena nanti enggak cukup sama yang baru. Gambar-baru. Ada yang mau tanya? Ada yang bingung dari gambarnya? Suruh-suruh, silakan. Om Konya bisa ikut kita? Bisa ya, Mama Sosisa? Iya, mau tanya. Nanti kan dikirim di itu ya. Iya, itu diulang. Bisa menimak. Maksud. Iya, oke. Nanti diulang ya, Mama Sosisa, gambar lagi sendiri ya. 16 men. Oke, kita hapus ya. Nanti kita kirim di WA ya. Pelajaran kemana? Sudah saat? Tinggal hasil ujiannya belum ya. Hasil ujian. Oke, mari kita baca song sama yang baru ya. Yang kemarin ya. Tolong disimak, diperhatikan. Dan kalau enggak mengerti, langsung di-pause ya. Di idinya ngomong ya. Oke, nanti kita malam ujian ini ya. Yang kita pelajari pagi ini dan kemarin malam, oke. Jadi, di sini, ini Trump. Eh, sorry, Trump. Siapa tahun 1989, Mary Bell Presiden-nya? Mici tadi salah. Makanya Mici tanya sama Mary Bell. 9-11 siapa Presiden-nya? 2001 siapa? Presiden keberapa di situ? Coba cek catatan Mary Bell. 42, 43, 44, 45. Presiden keberapa? Siapa 43? Coba Mary Bell hitung. Oke, mantap. Tapi kita tahu di sini Trump Terry, kan? Kalau Trump T ini artinya Trump Terry, oke. Lalu kita tahu di sini ada siapa? Presiden Obama, kan? Dan di sini Trump. 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 Apakah sampai sini boleh semua? Bisa lanjut? Iya, bisa ya? Iya, bisa. Oke. Dan kita tahu ini tadi Daniel 11.10, kan? Kita tahu ini North, Serang, South. Jangan kayak gini ya nanti. Tak cukup tempatnya. Jadi, kita begini aja. Panjangnya. North, Serang, South. Apakah ada yang bingung? N, S ini? North-nya apa? North-nya apa? North-nya apa? Siapa? Siapa North? Ingat, kalau ditanya North, jangan bilang Presiden, oke. Kalau bilang South, jangan bilang Perancis, ya. North adalah capitalism dan democracy. Capitalism. Capitalism. Boleh saya tulis C dan D? Ini, kenapa ada yang mau bilang USSR? Komunism, betul? Siapa yang bingung di 1989? Nisa? Kalau yang di South itu, saya tidak bilang waris itu. Saya tidak bilang, saya tidak bilang, saya tidak bilang komunism. Ya, komunism. Pertama kan mereka? Atau tidak, bisa juga disini tulis spiritual Sodom dan Egypt. Karena yang ditanya apa? Karak? Nah, kalau baru tanya siapa kerajaannya baru tulis, betul? Atau siapa negaranya baru tulis apa? USA, betul? Serang, siapa? USSR. Ingat, kita punya natural sama spiritual yang pertama masih ada sampai sekarang ya. gimana? Boleh enggak? Sudah-sudah disoom? Ikuti. Ya, bisa deh. Bisa mengikuti. Kita lanjut ya. Oke. Tuhan. Kita lanjut lagi. Nah, di sini di sebelas ayat sebelas kita tahu kan sebelas-sebelas ini kita sudah belajar kan? Dia sama sebelas ayat dua. Sebelas-sebelas itu sama dengan sebelas ayat dua. Jadi, sama ya. Dua orang dua. Nah, kita lihat ya. Sama-sama. Kita lihat di sini. Ini ada south menyerang north, betul? Di saat ini semua rangku. Ini lingkup sebelas-sebelas ya saudara-saudara yang saya tulis di bawah sini, oke? South serang north. Dan di saat yang sama, north rencana untuk menerang south, betul? Apakah sampai sini bingung? Atau mengerti? Silahkan tanya ya. Ma, bingung ma. Di Obama itu? Ya, ini semua lingkupnya sebelas-sebelas tentu olis ya. Jadi, jangan bingung atasnya karena ini masuk konteks baru. Ini kan presiden. Nah, ini konteks baru karena kan tempatnya kekurangan. Jadi, jangan fokus di mana-mananya ya. Jangan fokus. Ini karena ini kan, jadi kalau bisa digaris-garis, ini garis baru yang ngomongin sebelas puluh, sebelas-belas. Kalau garis warna hijau telur asin ini, ini dia serang. Penyerangan memang benar-benar diserang. Kalau biru, rencana. Boleh? Color code? Ya, sebelas-belas. Sebelas-belas sama sebelas dua kan, Itin? Meribel bisa mengerti kalau yang garis telur asin apa, Meribel? Betul kan ini warna telur asin, dok? Telur asin. Oke, oke. Apa? Iya, apa? Ini C tadi bilang apa, sayangku? Meribel, perhatikan. Jangan, walaupun Meribel belajar. Ini C, enggak salahkan Meribel mau mencatat. Enggak salah. Kalau Meribel mencatat kupingnya, tetap mendengar, enggak masalah. Tapi kalau Meribel mencatat kupingnya, jadi enggak bisa dengar apa-apa, Mice bilang, fokus melihat dulu ya. Kan Meribel kan ini kan, bisa mencatat habis ini, pinjam catatan itu. Iya, lah. Enggak apa-apa Meribel, ya. Yang penting ngerti dulu, ya. Misalnya nanti mencatat, kok enggak ngerti? Ketok kamar, Mice. Ini apa tadi ya? Atau Kak Itin. Siapa aja Meribel? Jadi Meribel punya waktu, nanti habis lab X gunakan untuk review, ya, saya. Ingat-ingat, eh. Meribel, kalau hijau ini, dia menyerang benar-benar. Kalau biru muda cuma rencana. Boleh? Jadi rencana, kalau rencana dibikin enggak, kalau cuma rencana? Belum, toh? Kalau yang hijau, apa? Memang benar-benar diserang, kan? Nah, itu dia. Mantap. Oke. Jadi, di sini kita bisa lihat, ya. Ini di Daniel 11, kata-katanya ini, ya. Ini, kita tahu dia ada penyerangan, dia rencana serang, karena dia bikin apa? Buat apa? Buat Great Multitude, kan? Jadi kalau buat tentara, jadi contohnya, ih, kenapa itu? Mau buat pedang-pedang, banyak sekali. Ih, kenapa itu tentara-tentaranya dilatih? Apakah, oh, iseng aja saya latih-latih tentara, apakah rencana mau serang? Betul? Betul, saudara-saudara? Bagaimana? Bisa dia, itu? Iya. Dia buat, apa, rencana. Rencana untuk serang, kan? Dengan buat Great Multitude, kan? Iya. Tetapi, akhirnya, arti, akhirnya, South yang serang North, dan di sini, dibilang, multi, di sini, kita tahu Northnya kalah, karena, dibilang, Multitude shall be given into his hand, kan? Multitude-nya yang dibikin-bikin ini, waktu dia serang, eh, dia nggak jadi serang, kan? Waktu diserang, apa yang dibuat jadi miliknya South, betul? Obama itu. Itu. Bisa jelas sampai sini, saudara-saudara? Jadi, waktu dia rencana buat Great Multitude, eh, South serang, betul? Serang North, kan? Eh, malah Multitude-nya dikasih ke tangannya South, betul? yang menang South, kan? Iya. Jadi, South yang ini, sama yang ini, sama, kan? Yang hijau ini, ini sama, ini sama, kan? Bisa ya, saudara-saudara? Iya. Oke. Lanjut lagi. dan, saudara-saudara, apakah South-nya ini kita fokusnya di Rusia? Tidak berpatok sama apa? Rusia, kan? Tetapi, siapa? Tapi patokannya apa? apa patokannya, saudara-saudara? Yang punya karakter-saudara aja, mempunyai karakter Sodom dan Egypt. Mantap. karakter Sodom dan Egypt. Betul. Sampai sini ya. Sampai sini ya. Jadi, kalau misalnya, di midnight 2020 ini, kita lihatnya, kira-kira, apakah kita semua pikir, oh, masih lama kok. Betul? Belum ada Rusia kok. Betul nggak? Iya. Padahal, Tuhan, Mrs. White aja bilang, sebelum midnight datang, waktunya tinggal sedikit. Waktunya tinggal sedikit. Artinya sekarang, kalau kita lihat, harus lihat karakter spiritual Sodom dan Egypt, dan memang sudah terjadi sekarang, kita nggak ada lagi banyak waktu untuk main-main, kan? Iya. Bisa ya? Kita lihat ya. Yang kemarin bilang, kan? Kalau kita cuma mau lihat Rusia, atau kita bilang, oh, mana ada hujan mau turun? Hujan turun, baru itu tutup pintu. Iya. Apakah semua yang tunggu hujan, betul? Yang tunggu hujannya, apa? Semuanya lihat, noh, dan keluarganya ada di dalam berbahtera, dan mereka lagi latihan berenang, karena selama ini, nggak pernah berenang, kan? Jadi mereka latihan berenang, kan? Latihan berenang, dan nggak bisa akhirnya tenggelam dan mati semua. Karena tunggu apa? Oh, kamu, ah, mana ada hujan, mana ada. Atau mereka bilang, kalau ada hujan, saya mau masuk ke dalam bahasa. Atau, oh, kalau ada Rusia itu, baru tutup pintu, apakah itu buat yang terbatas? Kalau kita mau tunggu tutup pintunya, saudara-saudara, betul? Apa dia, ya? Oke, kita lanjut. Apakah sampai sini bisa? Semua? Om Ram, bisa Om Ram? Boleh, Gai, peju Tuhan. Dan, kita tahu di sini, ya, kita tahu di sini, di sini, North, kembali serang South, kan? Iya. Iya. Tetapi kita tahu, South di sini. Tadi, berdasarkan yang tadi, masih ada presiden? Masih ada apa? Atau yang kita lihat apa? Rakernya saja sudah tidak ada presidennya. Spiritual. Kembali lagi, spiritual, Sodom, and Egypt. Dan ini, kita kasih warna hijau tadi, ya. Karena ini benar-benar akan terjadi, tapi belum terjadi. ini 10, 11, sama 15. Bisa ya? Nah, sekarang kita mau terjemahkan yang South, North, South, North ke nama presiden. Boleh? Ya. Boleh, boleh. ini kalau di, ini kalau yang hijau itu, betul-betul diserang. Jadi, dari yang di Midnight Sura ini, ini kan itu terjadi atau belum? Belum, belum. Tapi kan itu benar-benar diserang. Kalau ini rencana saja, men. Ini apa? Sudah Midnight, men. Artinya, sudah ada yang karakternya Sodom dan Egypt menyerang. Tapi, men, apakah di sebelumnya ada tulisannya? Ini kan nubuatan. Ini kan sebelumnya, dari 1989, apakah Daniel 11 ayat 10 baru ditulis? 2001. Tidak tahu? Jadi, Daniel 11 ayat 10 sudah ditulis sudah jauh lama kan, men. Itu dia. Jadi, dalam ceritanya memang dibilang North serang South. South serang North. Nah, kalau Trump ini, dia cuma kayak tulis waktu dia mau dipas bikin-bikin, eh, belum sempat serang, sudah diserang. Jadi, cuma rencana penyerangan saja. Tidak sampai serang dan berhasil. Tetapi, ketika dia di Midnight Cry, dia memang North serang South. Dan ini kan, ini kan dulu ada ceritanya yang benar-benar terjadi, kan, Mem? Ini yang cerita dulu pun. Iya, tapi kan terjadi di air sama. Iya, betul. Betul. Jadi, kita bisa tulis mana rencana, mana enggak, karena sudah terjadi dulu, kan? Tidak. Ini yang di bawah ini, Ma, nanti. di sini. Nah, kita mau terjemahkan sekarang apa? North, South, North, South. Ini ke mana? Ke Pre? Presiden. Bisa ya? Bisa ikuti ya? Iya. Kalau gimana, Opa dan Oma bisa jelas? Iya. Kak Chen, gimana Kak Chen? Sama pagi bisa? Apa ini? Sama pagi bisa. Oke, mantap. Iya, Kak. Sama-sama. Oke. Soda. Mari kita ketika. Kita lihat ya, saudara-saudara. Di 1989, oke? Di waktu saman Obama, di sini ya. Di Obama sini. Ya. Ya. di sini Obama kalahkan Trump, betul? Betul. Dia Trump Terry, walaupun di sini bus, kan? Tapi dia ada Trump, kan? Di situ. Ya. Boleh? Waktu pemilihan, Demokrat kalah, kan? Eh, sorry. Republikan kalah. Yang menang, Demokrat, kan? Iya. Di saat yang sama, ada Trump yang mau serang Obama, tapi ini rencananya tidak berhasil, betul? Polanya, kan? Iya. Lalu, waktu di sini, ya, waktu di sini, ya. Trump serang apa? Trump serang Obama, kan? Dalam kepresidenan, kan? Iya. Ini dalam kepresidenan, ya. Serang Obama. Lalu, di bawah sini, eh, South, betul? Karena udah nggak ada Obama lagi, kan? Di sini kita tulisnya South, kan? Iya. Eh, South serang Trump. Ini kepresidenan, kan? Bisa lihat nggak? Polanya sama, kan? Oke, lanjut. Lalu, waktu di sini, Trump serang apa? yang punya karakter South. Setuju? Iya. Oke, coba apa yang nggak bingung. Coba dilihat-lihat dulu. Bisa semuanya? Yang South yang terang itu, ya, sama di South. Beda, kan? Kalau ini kan Trump jadi presiden, kan, Ma? Iya. Kalau ini begini, kan, karena dia Obama jadi presiden. Betul? Waktu Obama jadi presiden, kan, gini gambarnya, Ma? Betul? Waktu Trump jadi presiden, harus gini, kan, Ma? Gambarnya juga. Itu juga. Nah, terus, di bawah, ini kan Daniel 11.11 dibilang yang karakter South menyerang Trump. Yang ini, Ma? South serang North. Ini, kan? South serang Trump, betul? Ini yang ini. Karena bukan Rusia lagi, kan? Tapi karakternya. Jadi, kita tulis karakter South serang North. Bisa, Ma? Oke, Pak, pikir dulu. CC. Iya, ya. Coba, ya. Coba, ya. Jadi, Obama ini, dia serang Trump. Trump. Ya. Jadi, Trump ini, dia kalah. Artinya, rencana tidak berhasil. Artinya, Trump itu diteri atau ditunda gitu, ya. Tapi, ada saat di mana Trump... Obama, coba, coba. Obama serang Trump diteri. gimana, Mama Suisa? Boleh ulang sekali lagi? Iya. Obama kalahkan Terry. Eh, pulang. Obama kalahkan Trump. Kan? Iya, kan? Apakah itu, di situ Obama jadi presiden, kan? Oh, iya. Obama jadi presiden, kan? Di empat kemarin. Apakah sebelumnya, sebelumnya, yang jadi presiden, Republikan, kan, Mama Suisa? Iya. Bus Junior, kan? Dan apakah itu ada seenggak-enggaknya bayangannya sepertinya ada Trump, betul? Sebenarnya, dia kan seharusnya jadi presiden. Tapi, seharusnya. Karakter di Daniel 11, apakah bicarakan Bush atau Trump? Di dalam... Daniel 11. Ah, Daniel 11-11, bicarakan Bush atau Trump? Tentang Bush. Apakah di 11-11, itu presiden ke-45 atau ke-44? Oh, ke-45. Jadi, kita di sini tulisnya apa? Trump, Mama Suisa. Oh, iya. Walaupun presiden sebelumnya Bush, tapi penekanan Daniel 11-11, itu Trump. Dan apa koneksi Trump sama Bush? Karena mereka sama-sama Republikan. Republikan. Oh, iya. Ya? Iya. Bukan di sini ada Trump benar-benar, ya. Di sini, walaupun di sini enggak ada apa, enggak ada waktunya di sini dia kalau kelihatan kenyataan dia serang Bush Junior. Oh, iya. Bush Junior. Tapi yang dipakai pola di Daniel 11 adalah Trump, betul? Iya, iya. Pak, mau masuk, bisa ulang lagi, boleh? Iya, jadi Obama ini dia berhasil menaklukkan itu Trump. jadi Obama ini siapa? Trump ini dia ada di apa ya Cece? Partai apa tadi? Republikan. Republikan. Dia ada di situ, tapi dia di situ, dia di Terry. nanti di M45 itu baru Trump dia berhasil mengalahkan itu Obama atau Saud. Seperti itu, Cek? Yang di mana itu, Mama Suisa? Sini? Iya. Waktu dia jadi Presiden, kan? Iya, jadi Presiden. Obama aja ya, Mama Suisa, jangan bilang Saud-nya ya. Karena karakternya kita tadi udah established masih ada enggak? Masih ya, Cece. Jadi, Trump mengalahkan Obama ini dalam presidenan, kan? Oh, iya. Lanjut. Dia berhasil. Lalu, Saud, Saud ini, dia serang, ini Trump, ya? Iya, betul. Karakternya, kan? Karakternya, karakternya, Ce. Itu yang menanggakan kita Midnight, kan? Iya. Lanjut. Iya, itu yang memasuki Satang. Midnight Cry? Midnight Cry? Oh, Midnight Cry, Trump, dia, iya, kita perlukan Saud. Dia berhasil, kan? Jadi, pola yang di atas kita cuma terjemahkan di sini, kan? Betul? Iya. Jadi, enggak beda-beda, kok. Jadi, cuma yang di atas North-South-North-South kita ganti kekenyataannya gimana sih ini dia. Di sana sekarang. Nah, mari kita lihat polanya yang Tuhan kasih ke kita, ya. Iya, Miribel. Oh, iya. Silahkan, Miribel mau coba. Jadi? Jadi? Obama penuh presiden tahun 2004, Trump berpikir. Aha. Karena Trump republikan enggak, apa? Jadi apa? yang jadi presiden, demokras tetap republikan. Nah, itu benar. Tapi, Trump sebenarnya ada enggak di situ? Di sebelahnya ada enggak? Sebenarnya? Sebenar kenyataannya ada jadi presiden enggak? Tidak. Dia apa? Tapi, kenapa kita pakai Trump? Sama-sama apa? dan dia di situ mau jadi apa juga? Jadi dibilang Trump-nya T. lanjut. Berhasil, tak? Talahkan apanya? Ya, mantap. Itu jangan lupa ya. Lalu? Nah, itu di Daniel 11, Pak. Lanjut. Mantap. Mantap, that's good. Oke, mari kita lihat polanya yang sama ya, yang Tuhan kasih ke kita. Apakah ini Obama sama Trump sama dengan Stout Serang Nord, kan? Iya. Ini sama dengan ini enggak? Betul? Iya. Dan apakah ini Trump-Obama sama dengan ini juga? Betul? Betul? Trump-Obama 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 ini kemarin enggak di ini sih itu. Nanti ya, kita mau ceritakan juga. Dia punya pola kemarin yang dilingkarin ini. Ya? Ini sih. Ya, ini? Ini boleh. Boleh, boleh. Kalau Obama itu yang Trump itu yang dia punya yang jadi kemarin demokra bukan begitu . Yang karena yang serang Trump-Obama sebenarnya yang jadi jadi betul-betul itu masih ada. Itulah pengenapan nubuatannya. Trump-nya enggak kalah, kan? Artinya. Walaupun dikalahkan Trump-nya bangkit lagi, kan? Betul, Betul. beda. Jadi, Itin, jangan lupa. Itin punya cerita di sini, betul? Harus disesuaikan dengan apa yang cerita dulu, kan? Kita kan enggak bisa tahu cerita begini karena belum terjadi juga, kan, Itin? Karena kita belum tahu cerita ini dari yang dulu terjadi, kan? Di Daniel 11. Yang dulu Alex apa sih? Antoyukus ini Lomi semua yang nama-nama itu saling menyerang. Eh, ternyata dia masih serang. Artinya, kita di sini, kalau di air saman, kita harus terjemahkan spiritual, kan? Kalau dulu generasi-generasinya menggantikan, kan? Kalau sekarang kita harus terjemahkan. Dan apakah Trump ini presidennya sampai tutupin, Itin? Artinya Trump-nya harus ada terus, dong. Walaupun dikalahkan, Trump-nya harus ada terus. Beda dengan Obama, betul? itu salah satu alasannya, betul. dia punya alasan itu, karena sekarang dia ada sebelah tutupin, sebelah IOB itu. Betul, IOB 12.1, betul. Itu salah satu dia punya alasan, ya? Ada lagi, kan, yang kemarin diri dijelaskan juga bisa yang 45, 46.1, itu salah satu yang lain. Yang lain, boleh ini? Nah, oh iya, ini saya mau kasih tahu, ya. Ini, Itin, apakah ini polanya Daniel 11, kan? Iya. Daniel 11 sama 15, lah. Betul? Kalau di Daniel 11, nggak ada, kan? Ini kan kepresidenannya aja, kan, Itin, di sini. Ini fractal-nya, ya. Kita mau bilang ini fractal, betul? Karena di Daniel 11, 11, Trump kalahkan nggak? Malah dia rencana nggak berhasil, betul, Itin? Nah, jadi ini-ini fractalnya, boleh? Yang kita belajar yang dua hari lalu, yang ada midnight try, yang Trump jadi presiden karena dia di situ midnight try. Nah, midnight try. Jadi, kalau di Obama, Obama kan serang ke presiden, ini kan gini, kan, Itin? Kalau mau lihat secara fractal, apakah midnight-nya di sini, Itin? Iya. Artinya, kalau ini serang ini, ini apa? Midnight cry, betul? Iya. Jadi, ini secara apa? Ini secara fractal-nya, boleh? Makanya dia nggak diwarnain. Kemarin kan ini nggak ditekankan, ini. Ini yang Kak Chen kemarin juga tanya, kan, Kak Chen? nggak di fokusin. Nggak di fokusin. Nggak di fokusin, karena itu fractal. Kalau secara liniernya kan ini, kan? Itin bisa lihat secara linier dan fractalnya. Jadi, kalau belajar kita memang tumpuk-tumpuk, tapi jangan bingung, gampang kok, easy untuk understand karena roh kudus yang mengingatkan, menjelaskan. Jadi, kalau di sini kan ibaratnya seperti kos, serang north, kan? Itin? Artinya kalau ini kon, serang north. Eh, kon, serang kos, betul? Iya. Tapi kalau di sini, ini midnight cry, kan, Itin? Iya. Tapi di sini midnight, Itin. Artinya ini fractal-nya, Itin. Bisa? Iya. Tapi ini, nah, ini lagi, Itin. Itin, jangan bingung. Waktu digabungkan kemarin, Daniel 11-11 bisa mencakup semua, kan? Lingkupan ini dan ini semua Daniel 11, kan, Itin? Jadi, dia bisa jadi linier lagi. Bisa jadi jalannya sama-sama, gitu, Itin. Iya. Jadi, nggak peduli, kan? Ingat nggak kemarin dibilang? Nggak peduli Daniel 11 posisinya di mana, tapi ini polanya begini. Yang dilihat polanya. Jadi, kalau misalnya, apa ya, mau dibilang? Karena di situ, kan, ada empat-empatnya, kan, Itin? Ada empat-empat. Makanya, Itin, jangan lihat karak, kan, Micah bilang tadi. Jangan lihat kurutan presidennya lagi. Lihat ke Daniel 11-nya saja. Jadi, jangan lihat. Eh, ini kan sebelum midnight ini. Jangan ambil ke situ. Nanti, Itin bingung. Tapi, Itin ambilnya apa? Ini Daniel 11-11 ada South Serang North. South Serang North. Ini kan Daniel 11, kan, Itin? South Serang North, tapi, eh, rencananya nggak berhasil. Ini Daniel 11, bukan? Nah, itu dia, Daniel 11. Boleh? Yang diambil apa? Polanya. Boleh, Itin? Itu dia. Terus, waktu di sini. Jadi, ini yang pink, orange pink ini semua Daniel 11, Itin. Sebagai. Yang mana? Ini. Ini kan midnight, right? Yang tiga ini, yang di sini, ini Daniel 11. Ngomongin Daniel 11. Yang ini itu sama dengan ini, gitu loh. Yang pink dan orange, di Daniel 11-11, ya, ini semua tiga ini loh. Tiga ini, satu. Tiga, ini Daniel 11. Tiga, ini semua tiga ini loh. Jadi, Itin bisa lihat nggak? Di sini Daniel 11-11, polanya Daniel 11-11, kan, Itin? Ini polanya Daniel 11 nggak, Itin? Pola. Pola Daniel 11. Dan waktu. Nah, ini sebenarnya mau diambilnya kayak gini, Itin. Ini sebenarnya menjelaskannya mau kayak gini. Ini sebenarnya mau menjelaskan pola, oke? Pola. Apakah di sini ada pink, ada biru? Eh, ada pink, ada orange, kan? Polanya apa? Satu, dua, betul? Tuhan bilang, saya tunjukkan, saya selalu tunjukkan apa yang akan terjadi. Saya sudah tunjukkan, saya sudah kasih tahu apa yang akan terjadi, supaya nanti ini yang nomor satu dan dua terjadi, kamu percaya. Ini sebenarnya menerangkan Itin. Jadi Itin nggak usah fokus. Ini kan posisi-posisinya nggak usah Itin. Yang mau ditekankan ini polanya. Kalau misalnya polanya Obama-Trump, Trump-Obama, oh, ini kan udah terjadi, kan? Oh, waktu south, waktu pink, dan orange terjadi, kita langsung apa? Saya percaya. Bagaimana yang lain? Ayo, coba bertanya kalau nggak ngerti. Kalau mau digambar lagi, bingung ya, Mem? Apa yang bingung, Mem? Kita gambar lagi lah baru ya. Nggak apa-apa. Jadi itu kan yang di... Gambar yang baru. Yang lebih ini lagi. Di garis... Apa, Midnight Sky yang di... Itu kan, di line pertama yang udah bantang. Nah, di TNFB. Itu deh, itu deh. Di, apa kan? Ya. Ini mana? Ini, ini, maksudnya ini, ini, ini DT, aku ini dari sini, ini dia itu. Yang mana DT. Apa, coba saya? Yang lanjut? Yang ini, maksudnya yang gambar warna-warna itu dimulai dari atas. N, S, N, S, N, S. Iya, betul. Ada hubungannya itu. Kalau kita boleh menjawab ini, kita punya pemikiran, ada yang nggak tahu nanti, nanti mau kaya juga. Ini kan kira-kira kita mau ambil konsep. Konsepnya, iya, polanya. Iya, ada nih. Polanya. N, S, 1989. N, S, N, S, baru dibalas. Nggak mungkin kan abis N, S, N, S lagi. Harusnya S, N. Habis S, N, S lagi. Baru abis N, S itu, harusnya S, N kan. Tapi yang kita bilang, yang mau terjadi adalah N, S lagi. Itu pola dari dimensi alas. Sekarang kita bawa itu ke presidenan. Nggak mungkin kan Obama serang-terang lagi, yang bisa adalah karakteristiknya. Itulah yang kenapa itu istilahnya yang jadi. Itu yang selalu terang, itu yang warna, itu nomor tiga di bawah, itu yang warna miram. Padahal sebenarnya sudah nggak presiden. Jadi kita mau cocokkan ini presiden dengan konsep Daniel 11. Nah kalau diakuk, presiden sudah nggak ada, tapi masih ada tulis namanya, itu karakteristik. Itu aja sih yang kita lihat. Wah, oke. Makasih kokore. Ya. Cuma yang terlihat tadi. Yang terlihat tadi. Ya, silahkan. Sama dengan berikut ini. Apa? Apa itu yang satu, dua, dua. Kalau yang tadi kan, yang satu, dua, tiga. Pola Daniel 11 ayat 11 itu. Pola. Pola Daniel 11, 11. Lalu, lagi gambar yang kedua, satu, dua, satu, dua itu, pola jalan 14, 14, 9. Ya, 12, 14, 12, 9. Apa yang terjadi di kanan kiri, dijadikan lagi. Nah, itu dia. Oleh, kita gambar lagi ya. Ini. Jadi, saudara-saudara, tadi kan dibilang, ingat tadi kan, yang north, south, north, south, itu semua kita mau keterjemahkan ke pola kepresidenan, betul? Iya kan, Mama Suisa? Halo, Mama Suisa? Bisa dengar? Halo? Mama Suisa enggak ada. Halo, Mama Suisa? Ini Mama Suisa yang tanya. Oh, ini bisa. Oke. Mama Suisa mau terangkan ya, buat Mama Suisa lagi ya. Dan semuanya gitu ya. Oke. Jadi, kita tahu disini north serang south. Iya kan? Ini south serang north, betul? Polanya kan? Iya, polanya, iya. North, rencana tapi enggak berhasil. Iya. Dan disini south serang north. North serang north. Sorry, north serang south. Oh, iya. Sampai sini mengerti yang tadi, yang terjadi dulu? Kalau ini 11, 10. Ini 11, 11. 11, 11. 11, 16, betul? Oh, midnight, 16. Oh, iya, 15, betul. 15. Iya, 15. Oke. Bisa sampai sini lanjut? Iya, boleh, Cik. Jadi, yang kita mau lihat, SN, NS, betul? NS, betul? Kita mau terjemahkan pola ini di pola kepresidenan. Walaupun nanti ada polanya yang kita tahu. Ini kan terjadinya udah lama, Obama. Tapi ini kita mau lihat apanya? Pola. Pola kepresidenan. Jadi, walaupun itu sudah terjadi dulu, tapi karena kalau polanya sama, bisa diterima enggak? Bisa, kan? Bisa, bisa diterima, Cik. Yang penting, South, Serang, North. Oh, ini pola 11, 11. Betul? Betul, Obama Soeisa? Iya, Cik. Oke. Kita lihat polanya Daniel 11, 11 di pola kepresidenannya. Oke. Bisa ikuti semuanya ini? Om Konyep semuanya? Yang ada di Zoom semua bisa? Kita enggak sebut? Boleh. Aja, bisa ya? Oke. Jadi, kita mau terapkan yang ada di atas ini ke pola kepresidenan. Lalu, kita coba ke Presiden, Obama. Terus kita bilang, eh, Obama kan sebelum ini, ingat, ini polanya. Betul? Betul, saudara-saudara? Ini polanya, toh? Kita enggak lihat. Polanya, polanya. Tapi kita lihat polanya. Mantap. Nah, waktu di sini, Obama, dan kita tahu Obama South atau North? South. South, toh? South. South, cek. Serang apa? Trump, betul? Terang, iya. Trump, iya. Trump yang lagi teri, betul? Iya, lagi teri. Artinya ini North? Iya. Apakah polanya sama? Sama 11-11? Sama, cek. Oke, mantap. Artinya kalau polanya sama, artinya kita bisa tulis dong di sini. Oh, artinya ini Trump, dia serang Obama, betul? Iya. Tapi ini cuman apa? Cuman rencana, betul? Iya. Rencananya enggak berhasil. Rencananya enggak berhasil, kan? Lalu, apakah setelahnya North serang South? Abis serang, rencana, toh? Rencana. Di situ memang saya bisa North serang South, toh? Iya. Jadi, apakah kita bisa lihat di sini, waktu Trump jadi presiden ke-45, Trump serang Obama? Dan berhasil. Artinya berhasil, ya, cek, cek. Bisa lihat polanya? Sama? Sama. Oke. Dan kita tahu juga di sebelah-sebelah, betul? Kita tahu South serang North. North. Betul? Iya. Betul. Waktu South serang North, apakah kita tahu di sini? Kita tahu. Ini habis, kan, Daniel 11, kan? Di lingkup Daniel 11, habis, kan? Sudah selesai, ya. Ini kita enggak bisa pakai. Daniel 11, ayat 15. Betul, Mama Sisa. Habis itu South serang Trump. Iya. Dan karena South tinggal karakternya, di Daniel 11, 15, Trump serang South. South. Bisa? Iya. Karena karakternya, ya, cek, cek. Betul. Jadi, apakah polanya sama? S, N, N, S, N, S. Terus, S, N, N, S. Betul? Sama, kan? Iya, cek, sama. Nah, ini dia. Kita di Yohanes 14. Saya sudah... Polanya ini, kan? Lihat ya, polanya S. N. N, S. N, S. Betul? Iya. Mana yang sama polanya? Yang ada S, N, terus langsung N, S. Yang mana? Kita mau ambil yang gabung, ya. Ini kayak gandengan, betul? Ini. Iya, iya, iya. Ini, betul? Iya, cek. Pola kepresidenan. Polanya, kan? Sama, kan? Pink, orange. Pink, orange, betul? Iya. Jadi, Tuhan bilang, kan? Saya dulu sudah menyatakan yang polanya dulu begini, kan? Obama serang Trump. Trump serang Obama, tapi rencana nggak berhasil, betul? Polanya N, 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 S, betul? Artinya, waktu yang benar-benar terjadi N, yang benar-benar terjadi, waktu South cuma karakter, serang Trump, dan waktu Trump serang South, biarlah kamu langsung percaya. Bisa itu? Iya, cek. Lewat pola yang Tuhan sudah kasihkan S, N, N, S ini yang sudah, Tuhan ingin kita waktu ini benar-benar terjadi penyerangan secara karakter ke Trump, dan Trump serang ke South di Midnight Cry, Midnight, kita sudah percaya. Bisa? Iya. Karena dari pola, pola yang dulu Tuhan sudah berikan sebelumnya, pola kepresidenannya. Bisa? Iya. Iya, cek. Bisa? Bisa mengerti, Mama Soe Isa? Iya, boleh. Gimana yang lain? Bisa semuanya? Ada pertanyaan enggak? Kak Lina, Oma Alin, bisa? Kak Chen? Ini semua ini. Iya. Pak Lian, punya jelasan yang akan dijelaskan kemarin. Ini kan Gigi ada jelaskan yang 44-45, kan? Nah, itu dia punya hubungannya juga ada di situ. Jadi, kalau yang di sebelah kiri itu, yang warna merah besar itu, itu kepresidenan itu karena memang kayak, kayak apa ya, kayak memang tahtanya. Tahtanya di situ memang pertama kan Obama kan yang 44, toh, presiden ke-44, baru yang Trump itu 45. Baru berikutnya, yang putih terang Obama itu, itu presiden ke-45, itu sama kayak pemilihan umum lah itu. Tapi yang kita mau lihat lagi, lebih dari itu kan, yang makanya ada salt. Kenapa muncul salt di situ sudah enggak Obama? Karena Obama kan sudah lengser dari jabatannya. Jadi, karakternya itu salt. Nah, dan tadi dibilang ada fraktal. Kita sudah belajar lagi, ini masih fraktal, linernya ada lagi. Dan ini yang di warna coklat di Midnight Cry itu yang dibilangkan Trump akan menyerang salt. Ada informasi yang kita mesti perhatikan, yang kepresidenan itu. Nomor presiden, 44. Di atas kan ada jelas, 44-45. Jadi, memang harus pikiran kita bisa main ke fraktal, bisa main ke linier ya. Mama gimana, ma? Ya, berada Alex, silahkan. Jadi, dari dua gambar ini mana yang fraktal, mana yang linier? Jadi, berada Alex, kayak gini kan. Dari dua gambar ini saja. Eh, dari dua gambar ini saja. Atas fraktal, warna, warna, warna. Dari warna. Mana dari dua? Ini, berada Alex, kita mau jelaskan dulu ya. Jadi, berada Alex harus yang bisa jawab sendiri, mana fraktal, mana linier. Jadi, kira-kira, berada Alex, di sini, isinya mana yang pola ya. Kita mau bilang pola saja, berada Alex. Karena kita yang mau lihat di sini, bukan fraktalnya. Kita mau lihat polanya, boleh? Boleh. Boleh, 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 boleh. Boleh, 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 boleh. Di sini, di Midnight ada Obama enggak? Obama masih kekalahkan Trump enggak? Tidak. Tidak. Apakah Obama yang South, yang kalahkan Trump, enggak jadi presiden, dan Obama jadi presiden, apakah itu pola Daniel 11-11? Iya. South serang, kan, berada Alex? Nah, itu dia, bisa lihat, berada Alex bisa lihat, oh, ini polanya ini, pola Daniel 11-11. Nah, waktu yang pink di sini, berada Alex, South serang Trump, kan? Dan apakah ini benar-benar memang terjadi di Midnight, berada Alex? Tidak, tidak, tidak. South serang Trump, memang benar-benar terjadi, kan? Benar itu. Tapi, betul kan? Tapi, Pak Pola yang pink yang di sini, ini sudah dulu terjadi waktu, sudah dikasih Tuhan polanya waktu Obama jadi presiden, bisa lihat? Jadi, Tuhan bilang, waktu ini terjadi, kamu harusnya sudah percaya, karena dulu juga sudah terjadi, bisa, berada Alex? Yang kemarin mau dijelaskan itu, Yohanes 14-29, berada Alex. Jadi, waktu ini, waktu ini terjadi, waktu yang ini terjadi, kamu harusnya sudah percaya, karena saya sudah bilang, waktu Obama dulu jadi presiden, polanya South serang North sudah ada terjadi, bisa, berada Alex? Itu dia. Jadi, waktu Obama, waktu Obama jadi presiden yang ke-44, itu South serang North, kan seperti itu? Iya, betul, kan? Dan waktu itu, dan waktu itu, South menang. Betul. Lalu, terus, lanjut, apa? Dan South menang, kan? Nah, kalau ini polanya Daniel 11-11, berada Alex, ada Trump yang rencana serang Obama, artinya. Karena, di Daniel 11-11, kalau South serang North, North harus rencana serang South, betul? Betul, betul. Artinya ada orange Trump-Obama, kan? Oh, right, betul, betul. Nah, begitu. Oke, oke, oke. Nah, berada Alex, bisa lihat ini, ini polanya pink-orange, ya, yang mau dilihat. Nah, waktu dulu South serang Trump, kan? SN, kan? Nah, waktu dulu, waktu South Obama jadi presiden, Trump rencana serang Obama, kan? Polanya jadi SN, NS, betul? Dan waktu kita di midnight, S serang N, kan? Ini terjadi, kan? Dan waktu ini terjadi, kita lihat, eh, dulu ada pola pink, betul? Dan waktu di midnight, ada North serang South, Trump serang South, kita pun harus sudah percaya, karena ada polanya N, serang S dulu. Nah, ini dia, Yohanes 14, 29. Jadi, ya, 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 boleh, boleh. Bisa? Bagaimana, saudara-saudara? Bisa semua? Boleh, bisa. Jadi, SN, SN, NS, SN, NS, itu aja mau diterangkan. Ya, SN, NS. Jadi, polanya midnight-midnight cry, kita bisa lihat di zamannya Obama waktu dulu jadi presiden, betul, berada Alex? Iya. Iya. Dan yang ini, dua ini, sudah dibilang, betul? Sudah Tuhan bilang. Dan waktu ini terjadi lagi, yang Tuhan sudah bilang, ini terjadi lagi, kan? Waktu terjadi, kita harus apa? Kita percaya, betul? Pertanyaan. Artinya kita nggak ada alasan, kan? Nggak ada percaya ini, karena polanya Tuhan sudah ungkapkan dulu. Bisa? Jadi, makanya ada tramteri. Tramteri itu artinya dia berencana, ya? Tramteri, segala macam, ya? Oh, bukan itu, berada Alex. Bukan berencana dia. Bukan dia yang berencana.